Setelah proses klarifikasi selesai, mulai dari awal sampai akhir, itu tahapan selanjutnya di proses penanganan kelangkiran, itu seperti apa Pak? Kalau sudah diklarifikasi, semua tadi yang diskemakan di awal, kalau ada pengembangan, pengembangan itu artinya sudah ditambahkan lagi. Kalau sudah semuanya dianggap cukup, akhirnya nanti komisir melakukan kajian. Melakukan kajian dari hasil klarifikasi ini, nanti akan ditentukan bagaimana langkah berikutnya, status kasus penanganan pelanggaran ini kategori apa, jenis pelanggarannya apa. Ini akan berguna dengan status pelanggaran jenis apa. Misalnya administrasi, berarti masuknya administrasi. Nanti semuanya tindak lanjut, meskipun di awal tadi ada kajian awal. Dugaan, masih jugaan. Dugaan, tapi kalau dikawesi kan memastikan fakta-fakta dan keterangan tadi kan, dari saksi. Setelah itu dari bukti-bukti dan bahan yang lain, nanti dikaji, ini pastikan jenis pelanggaran apa. Nah, kategori jenis pelanggaran apa, ini akan berdampak pada nanti langkah berikutnya. Kalau itu jenis pelanggaran administrasi, kalau di pemilihan, karena ini fokus di pemilihan ya, nanti bentuknya rekomendasi. Kalau bahasa KB Tenggota, rekomendasi ke KPU. KPU, berarti kita mau laporkan, ya KPU hasil penanganan. Kalau administrasi ya, Pak. Administrasi. Kalau Kode Etik, nanti, apa namanya, karena Kode Etik itu kan penyelenggara, berarti kan orang yang dikita, apa namanya, pengungkap pelanggarannya kan yang dibawah. Ya, yang apa istilahnya penyelenggara pemilihan dari KPU maupun bawah selu itu sendiri. Kalau pengediran bawah selu, rekomendasi, ya mah kalau hubungannya penyelenggara di KPU, mekanismenya kan kalau kita ada temuan ya, temuan ya kita rekomendasi di KPU Pak Paten. Kalau di jajaran bawah selu di bawah ada mekanisme selu, di peraturan bawah selu, nanti kode Etik. Penyelenggara yang ad-hoc ya. Oh, yang PANWAS. Ya, PANWAS, PANWAS di bawah. Ada mekanisme sendiri, pengginaan dan lain sebagainya itu. Nah, kalau jenis pelanggarannya, misalkan tindak pidana pemilu, Pemilihan? Pemilihan, tindak pidana pemilihan, politik uang, dan sebagainya. Nanti ranahnya akan mengarahnya ke pembahasan berikut di Gakundu nanti. Gakundu akan terlibat. Gakundu ini terdiri dari Bawaslu, Jaksaan, dan Polisi ya. Jadi, setelah klarifikasi dan kajian dari komisioner, itu akan menentukan langkah berikutnya. Status apa dan bagaimana tahap berikutnya akan dilakukan. Oh, jadi Bawaslu sendiri tidak memberikan sanksi sendiri ya, untuk ketika setelah ada proses penanganan pelanggaran, misalnya klarifikasi, terus kemudian kajian tadi. Oh, ini salah ini. Salahnya ini berarti hukumannya ini tidak ya, Pak? Iya, enggak. Karena kalau di, makanya bedanya tadi di awal. Termasuk waktu, termasuk juga hasil akhirnya, kalau di penanganan pelanggaran pemilihan itu sifatnya rekomendasi. Kalau di pemilu, sifatnya putusan. Misalnya administrasi, kan administrasi ada putusan dari Bawaslu tanpa terimotan. Tapi administrasi ya, Pak? Bidanya pemilu, karena kan melibatkan ada kualitasnya. Tetap gak gunung. Ada sidang yang lebih, ini ya, di atasnya. Iya, nanti ke polisian, nanti ke pengadilan negeri. Pemilihan juga sama ya, kalau muaranya sudah digagung untuk bahasan kedua, seterusnya nanti berdua-dua terbukti, buktinya cukup, nanti dilemparkan ke polisian, sama. Ke polisian nanti ada, ada istilahnya langkah-langkah untuk ini ya, Pak, melakukan apa gitu? Ya, langkah hukum, apa, hukum pada umumnya ya. Setelah hukum pada penanganan apa, tindak pidana. Kamu meskipun pemilu, pemilihan itu khusus ya. Tapi prosesnya sama. Dari Bawaslu nanti diserah, dilimpahkan ke polisian. Nanti adalah penyidikan. Oh, proses penyidikannya. Dari polisian nanti kegasaan, kejaksaan, ya, ke pengadilan, kan, proses penyidikannya. Karena ada sakit pautnya dengan ini ya, sanksi dendai itu tadi ya, Pak. Ya, dengan tindak pidana. Pemilu pilihan itu leg spesialis ya. Tapi karena pidana, ya, mengikuti bagaimana standar, apa namanya, beracara, ya, kopi dana. Kalau yang lainnya, Pak, ada? Mungkin kati ada administrasi, ada, apa, pidana pemilihan, dan ada kodu etik. Bisa ada lagi, mungkin belum bisa saya sebutkan lagi, perundang-undang lainnya. Maksudnya perundang lainnya ini? Misalkan ada pelanggaran tentang ASN, ya, pada saat tapat pemilihan, ya. Ini masuknya ke undang-undang lain, ya, Pak? Iya, ASN yang tidak netral, sudah ditangani oleh Bawaslu, gitu kan. Kemudian bagaimana nanti rekomendasinya? Oh, itu juga rekomendasi? Iya, sama. Kalau pemilihan rekomendasi. Karena ini ASN, ya, ditangani, ya, kan, nanti diklarifikasi, misalkan tidak netralnya ASN. Iya, kasusnya tidak netral ASN. Ditangani sampai tahap klarifikasi, dan sebagainya. Terbukti. Terbukti statusnya adalah pelanggaran undang-undang lain, karena ASN kan undang-undang ASN, ya. Iya, ikutnya di undang-undang yang mungkin ASN itu sendiri. Iya, undang-undang tak ASN. Nah, nanti outputnya ya rekomendasi kepada KSN, KSN, ya, KSN. Yang menangani itu, ya, Pak? Jadi outputnya nanti kalau jenis pelanggaran undang-undang lain, salah satu adalah kaitan dengan undang-undang ASN, kasus netralitas ASN dalam pemilihan, ya. Ya, nanti kita rekomendasikan kepada KSN, Komisi Aparatus Pemilihan. Yang beriak untuk memberikan saksi. Karena di undang-undang kode etik, KSN itu ada sendiri sanksinya ketika tidak netral, punya dengan pemilihan atau pemilihan, ada saksi tersendiri. Nah, yang beriak memberikan saksi, ya, KSN. Kita hanya menyampaikan, ya, Pak? Kita menyampaikan rekomendasi, buktinya ini loh. Hasil dari penanganan bawah selu, ini terlalu serah KSN. Tapi kita tetap memantau, karena wajiban wajibnya hasil, dengan sebuah wajibnya ada memantau putusannya. Sampai adanya, bagaimana penanganan di KSN-nya, kan? Selain, mungkin ini, Pak, selain tadi ASN atau pelanggaran di netralitas ASN itu sendiri itu, kan dikategorikan di hukum peraturan lainnya. Mungkin ada lagi, Pak? Ada lagi, kalau misalkan undang-undang desa terkait dengan netralitas, apa itu, pemerintah desa, pemerintah desa, itu juga besar. Itu kategori undang-undang lainnya, ya? Iya, itu juga kategori undang-undang. Karena potensi pelanggaran saat pemilihan kan luar biasa, ya? Pemilihan memang, ya? Pemilihan. Karena relatif ini politik lokal, jadi keterlibatan stakeholder di tingkat lokal kan potensinya luar biasa. Jadi ini butuhnya pengawasan bawah selu, pencegahan bawah selu, yang dilakukan sehingga potensi dua pelanggaran itu biar diminimalisir. Makanya bahas dulu kan ada istilah dalam bertugas itu CAT. Dicegah dulu, diawasi. Kalau diawasi kok masih terlibat, yang masih melakukan pelanggaran, ya ditindakkan. Maka tindak ya harus melalui mekanisme penangan pelanggaran itu tadi. Terakhir ya, Pak, itu? Terakhir ya, terakhir. Kalau dicegah sudah selesai, ya sudah. Saya harapkan bawah selu, kalau dicegah selesai, ya sudah, Alhamdulillah. Tapi tetap ada tertulisnya, kalau ini sudah dicegah bawah selu, memang ada pencegahan sebelumnya kan? Ada nampak tilasnya lah istilahnya. Ya, ada bukti-buktinya. Kita pengawasan juga ada istilah form A-nya, form pengawasan, kita tuangkan. Ketika memulakan pencegahan juga kita tuangkan itu. Ya, gini, Pak Din, ketika ada satu laporan, itu apakah satu laporan ini nanti outputnya atau statusnya, entah itu pelanggaran atau bukan pelanggaran ya, Pak Din, misalnya pelanggaran. Apakah hanya satu pelanggaran di misalnya jenis pelanggaran pidana atau bisa enggak satu laporan ini potensinya malah berbagai macam pelanggaran ternyata di situ. Satu register, Pak? Ya, satu laporan. Orang melapor. Berarti ya satu register ya, Pak Din. Orang melapor itu kan satu laporan. Satu laporan ini bisa nanti ada beberapa pelanggaran yang dilaporkan ketika pelanggaran tadi mungkin hanya kelihatan satu. Mungkin hanya kelihatan satu. Ternyata di pengembangan, entah itu klarifikasi, entah itu memang pas ketika dilaporkan ini ada dua potensi, dua yang dilanggar misalnya. Ada mungkin administrasi, mungkin ada hukum lainnya, bahkan sampai semuanya ada, Pak Din. Itu bisa enggak, Pak Din? Ya bisa saja terjadi, Mas. Ya kasuistik ya, sebetulnya itu ya, kasuistik. Contoh kasus misalkan begini, ada hasil rampil negara yang melakukan korupsi misalkan. Korupsi atau manipolitik misalkan. Dari sisi penanganan statusnya, itu kode etik ya jalan. Ada, bisa. Tapi dari sisi manipolitiknya, tindak pidana pemilihan atau pemilu juga jalan. Dalam proses penanganan. Walaupun itu satu kasus ya, Pak. Satu kasus. Tepatah dapet dua sanksi, kan? Iya. Ini kita tahu yang tahun lalu atau kemarin viral di media masa, pengarah pemilu di tingkat pusat, yang terbukti korupsi, itu kan ya, kode etik ya jalan. Terkenal. Tindak pidana-nya, politik uangnya juga jalan. Ya, lihat kasusnya. Lihat kasusnya. Lihat kasusnya, bisa terjadi. Demikian juga, kasus lain, terkait di administrasi. Ya, dilihat siapa persennya, status persennya, bagaimana kasusnya. Kajian awal itu sudah bisa diduga-duga. Paduganya ini ada beberapa potensi pelangirannya, ya Pak. Statusnya bagaimana, persennya, siapa saja yang tentukan. Ini nanti akan bisa ditentukan setelah melakukan ini ya, klarifikasi. Apa buktinya, mana keterangan dari saksi-saksi bagaimana. Apa itu? Berarti Bawaslu ini menangani, menerima laporan, menangani pelaporan tadi, ya Pak, sampai munculnya status. Itu pun tidak cukup ya, Pak. Bawaslu juga masih memantau, atau ini, sampai terjadinya misalnya status ini tadi administrasi. Adminstrasi kan ke KP. KP memberikan apa ini setelah kita rekomendasi, sampai itu muncul, setelah itu baru memperbaiki. Tetap dipantau. Tetap dipantau. Misalkan itu pelanggaran, apa, netransas ASN, ya putusan KSN nanti, disampai daerah, di tingkat daerah, di lokal, harus kita tahu bagaimana. Iya, kita pantau. Kalau di etik, ya bagaimana putusan KONDE etiknya, kita pantau. Sampai sejauh itu. Iya, iya. Mungkin cukup, Pak Dem, untuk penanganan pelanggarannya. Iya. Mungkin hanya sekedar, mungkin sedikit dari kita penyampaian ini, bisa jadi manfaat, Alhamdulillah kan gitu. Cuma detail memang, mulai dari proses itu tadi. Masih banyak tahapan, apa, yang dibahas ya. Ini belum lagi, mungkin yang seru, ini terkait dengan, apa, bagaimana pengalaman, Bapak Ibu Komisioner. Iya, nanti kita akan mungkin gini, Pak Dem. Kau jatuh kita, karena pengalaman, pengalaman itu pasti berbeda. Kalau semacam, apa ini, mekanisme, mungkin semua sama, Pak Dem. Cuma mekanisme seperti ini, ketika dilakukan di wilayah A, ya kan Pak Dem. Bisa berbeda. Bisa berbeda, ketika Pak Dem ini, yang menangani. Ketika nanti, Pak Kasmi An yang menangani. Orang yang berbeda, wilayahnya berbeda, yang menangani berbeda. Ini pasti punya pengalaman, sendiri-sendiri, yang harus, mungkin ya kita, kita bisa lah, untuk bisa, ke masyarakat seperti ini. Bahkan itu kan menjadi, apa ya, oh ini tuh, tugas bahwas lu, sampai ini tuh, bukan hanya sekedar, ngawasi dan sebagainya, tapi ketika ada pelanggaran, kita juga wajib, apa ya, ini kewajiban kita loh, untuk memberikan, memberikan apa ya, pelayanan untuk menangani, ya gitu ya. Ya termasuk, apa namanya, trik melakukan, pelanggaran, klarifikasi ya, karena spesifikasi. Pengalaman dari Bapak Ibu Komisioner, masing-masing, berbeda ya. Ya cara, cara mengklarifikasi. Cara mengklarifikasi. Meskipu standarnya sama, klarifikasi standarnya sama ya, artinya poin-poinnya kan ya sama, identitas, bagaimana keterangannya, dan sebagainya. Tapi kalau melihat, person yang diklarifikasi, kan ada yang gampang, ada yang mudah, dan tidak, orang diklarifikasi kan, karakternya macam-macam. Ya mungkin itu, dapur sini aja, Pak Dek. Nanti kalau disebar, ya kan, oh tahu saya, kemarin sudah pernah lihat YouTube, saya juga subscriber dari Bawaslu Kudus. Nah ini loh Pak, nanti bisa jadi, kelak-kelak dari ini, beberapa yang pelaku atau saksi. Ya ini edukasi saja, jadi tugas Bawaslu, sampai tahapan ini tadi ya, persoalan-peran pelanggaran, saat klarifikasi, sebenarnya tidak mudah. Jadi itu tuh, keahlian khusus, termasuk juga ekstra, kenapa ekstra, pengalaman dan pengetahuan. Kita klarifikasi orang, nanya orang, yang kita tanya itu, yang saja pejabat, yang lebih tinggi kan, kita kewah dan sebagainya. Sisi orang biasa, makanya, kapasitas, apa namanya, Bawaslu, Kusia Divisi Penanggaraan Pelanggaran ini, luar biasa. Setiap bulan, setiap waktu, iya, harus, apa namanya, dipersiapkan dengan rupa. Kalau sudah tahapan, sudah ready, ya bagaimanapun, kalau ada, dugaan pelanggaran, yaitu sifatnya laboran atau teman, ya langsung ditindak lanjut, apalagi kalau sudah tahap klarifikasi, mendatakan orang, kalau kasus itu, boleh dengan musir pejabat negara, ya biasa saja. Kalau saya itu, kalau punya ide gini, Pak Den, ketika ada teknik klarifikasi, itu biasanya kan, untuk nantinya, yang mau jadi, pengawas, di tingkat kecamatan, pengawas di tingkat desa, ini kan bagus untuk, untuk yang mau menjadi itu, tapi, kan tetap ada klarifikasi, Pak Den, dia tetap ada, apa ya, penyelesaian, di tingkat kecamatan, tingkat kecamatan, ini baginya, mungkin bagusnya di situ, kalau untuk masyarakat, mungkin, ngapain kan gitu, saya bisa mengelakkan di situ nanti, oh kalau di sini, beri pengajiannya di situ, itu mungkin bisa jadi, konten sendiri, bagaimana sih, teknik dari, apa ini, klarifikasi, ada orang yang semacam ini, ditanya ini, beli-beli seperti ini, ya kita geser ke situ saja, Pak Den. Mungkin kan ini, termasuk edukasinya, bagi masyarakat, atau publik, yang nanti, berkeinginan, mendaftarkan, jadi pengalas pemilu, mungkin kan, penting untuk menyimak, diskusi kita ini, ya, di sini disimak, malah langsung mateng, tahu tahapan-tahapannya gitu, karena penanganan pelanggaran ini, tidak hanya di tingkat kabupaten juga, di tingkat kecamatan juga, juga ada mekanisinya, ada mekanisinya oleh panwas kecamatan, jadi, bagi sahabat-sahabat Baslu, yang nanti berkeinginan menjadi, panwas kecamatan, ya harus, siapkan, harus siap, siap mental, siap keberanian, ya kan, karena kalau ada dua pelanggaran, ya hampir sama dengan kabupaten, di sini, maka kewenangannya beda-beda ya, ya beda-beda, ya ini, pentingnya diketahui, publik juga begitu, jadi, kembali tadi, persoalan tarifikasi, jadi tidak mudah sebenarnya, sebagainya, sekedar tanya dan sebagainya, psikologi, orang yang, kita hadapi, yang ditanya, yang ditanyakan, macam-macam orang, karakternya macam-macam, kita tidak bisa memaksa ya, iya, tidak bisa memaksa, mungkin ada lagi Pak Tin, yang harus disampaikan, terkait dengan, proses penanganan pelanggaran, ya, jadi ini, mau selesai ini? ini kita mau selesai, karena mungkin, sudah cukup lama, konsepnya memang, singkat, singkat, padat, dan berisi, ya, jadi, diskusi kali ini kan, apa ini, poinnya adalah, terkait dengan, klarifikasi ya, jadi, bagi sahabat Bawaslu, di mana berada, kalau nanti sudah pada tahapan, pemilu, ataupun pemilihan, ketika melihat, ada potensi, dugaan pelanggaran, karena di, podcast sebelumnya itu, sudah diungkap, bagaimana temuan, bagaimana, laporan, laporan, tidak usah, takut, tidak usah, apa namanya, minder, untuk lapor ke Bawaslu, lebih sering-seringlah, melihat konten Bawaslu, supaya lebih kenal Bawaslu, bisa tahu ya Pak, si Bawaslu, kalau sudah tahu, bukan berarti, saya nyamunin Bawaslu, tidak, tapi panjangnya akan, turut terlibat, dalam pengawasan pemilu, dan pemilihan, dengan masyarakat terlibat, menjadi pengawas, partisipatif, masyarakat juga terlibat, untuk, menung apa namanya, untuk membuat, demokrasi di negara kita itu, lebih bertabat, bermatabat, dan lebih berintegritas, karena tugas sebenarnya, pengawasan, itu tidak hanya oleh Bawaslu, yang diberi akmanah undang-undang Bawaslu, tapi sebenarnya esensinya, tugas pengawasan, mengawal demokrasi, adalah tugas kita bersama, saya takut menang, di Bawaslu itu sendiri, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu, masalah kan diajak, bersama Bawaslu, tidak usah takut, tidak usah, tapi tahu, bagaimana cara melaporkan, tidak hanya sekedar keluar-keluar, untuk, ini lo ada pelanggiran ini, ini lo ada pelanggiran ini, tapi tidak memberikan informasi, secara detail, ini lo Pak yang, biasanya kadang, tidak usah mindur, tidak usah takut, begitu Pak Din, terima kasih, di sini, acara podcast, penanganan pelanggaran, kita bisa, berjumpa kembali, di lain hari, lain waktu, kita ini, aslinya, salah Pak Din, kostumnya, biasanya hitam, hitam ya, silasnya ya, malah ini putih, Pak Din, saya sampaikan lagi, tidak lupa saya sampaikan, tetap subscribe channel, bawah seluka Bupaten Kudus, di like, di komen, dinyalakan loncengnya, untuk informasi-informasi, update di, bawah seluka Bupaten Kudus sendiri, saya dulah, beserta, Pak Bahrutin, untuk diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.